Pada kesempatan tersebut, turut hadir Pangdam 17 Cendrawasi, Majen TNI Muhammad Saleh Mustafa, didampingi Kasdam dan beberapa pejabat Kodam 17 Cendrawasi. Dalam sambutannya, Pangdam 17 Cendrawasi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sebagai salah satu langkah yang dilakukan oleh TNI Polri dalam menjaga kedamaian dan keamanan di tanah Papua. Arahan-arahan dari pimpinan yang harus kami sebagai aparat TNI, nanti bersama Polri, bahu-membahu tentunya dipukung oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadirkan pada kesempatan ini. Dengan satu tujuan, dengan satu niat, kalau Ibu Kartini bilang habis gelap, terbitlah terang. Habis yang ini tidak gelap, dan ini terang. Jadi dari terang kecil ke terang besar. Sementara di hadapan para tokoh agama, Pangdam 17 Cendrawasi mengungkapkan hasil pertemuan pada rakernas di Bogor yang dibuka Presiden RI. Intinya bagaimana negara dan seluruh komponen bangsa harus dapat menghadapi tahun 2023 yang diprediksi oleh dunia akan ada krisis. Sehingga pemerintah melakukan upaya-upaya untuk menghadapi krisis tersebut, khususnya perekonomian dan inflasi. Kemarin kita ada arah kernas di Bogor, di mana dibuka oleh Bapak Presiden, dan kesimpulannya yang saya bisa tangkap bagaimana negara kita, seluruh komponen bangsa, Kita harus siap menghadapi tahun 2023 ini, yang diprediksi oleh dunia adalah tahun yang akan mengalami krisis. Selamat kita untuk memasuki tahun yang baru, yang penuh dengan tantangan. Dan menghadapi tantangan, kunci satu, kita harus berkolaborasi. Ini yang saya sampaikan, sebagai taliban awal. Dalam menghadapi tantangan ke depan, Nanre menunturkan bahwa kuncinya adalah kolaborasi antara seluruh pihak, khususnya untuk kepentingan masyarakat. Dan menghadapi tantangan, kunci satu, kita harus berkolaborasi. Ini yang saya sampaikan, sebagai taliban awal. Dan nanti jam 11, Bapak Panam akan hadir, nanti silahkan kita berdiskusi, Apa koreksi itu kami, apa syarat-syarat dari Bapak, Ibu, bagaimana kita untuk tugas TNI tadi di Papua, Berita-berita Presiden adalah mewujudkan kedamaian-kedamaian dan peningkatan tersejahteraan di tanah Papua. Dan Rem 172 Praja Wirayakti, Bigjen TNI JO Sembiring saat ditemui awak media menyampaikan, Kegiatan silaturhami tersebut merupakan salah satu program Korem 172 PBY. Tidak ada yang sesuatu yang membuat kita urgen dan mendesak, namun ini adalah program yang kita laksanakan. Tahun lalu juga sudah kita lakukan, dan sebagai bentuk pertanggung jawaban saya, karena dulu ada banyak saran-saran dari pendeta kepada saya, dan tadi sudah saya tampilkan video, program-program mereka yang sudah bisa kami lakukan. Tahun lalu, para tokam yang meminta, yang pertama, libarkan tokoh-tokoh agama untuk keinggiatan yang, terutama di pegunungan, sampaikan mereka supaya bisa ada pelatihan dalam penanganan pertama korban. Karena kan titik mereka jauh ada kejadian sulit ini. Jadi diunduga kemarin beberapa gereja, yang pegunungan sudah kita kasihkan P3K, sudah kita latihkan, kemudian ruang-ruang pemberdaya masyarakat dilatihkan, dan saya mencoba mencari inovasi lagi kepada tokoh agama, apa sih yang bisa kita lakukan lagi, yang bisa berkolaborasi kepada masyarakat. Karena tokoh agama ini menurut kami merupakan kunci, salah satu kunci untuk terciptanya situasi aman. Karena mereka punya jemaat, mereka setiap minggu sering menyampaikan firman-firman, sering berkomunikasi dengan jemaatnya. Nah, pada kesempatan momen-momen seperti itulah, kita berharap ada penyampaian-penyampaian yang mengarah kepada bagaimana kita membangun suasana yang kondisi. Terima kasih.